Kedeleh maut jelit 41. Hamba mengerti lilong hoa singkun segera menyodorkan lencana naga kemala hijau itu ke tangannya sambil menambahkan, bawalah serta tanda pengenalku ini, bila mana perlu tunjukkan kepada mereka agar percaya dengan perkataanmu ini. C. E. Taihab menerimanya dan segera disimpan ke dalam sakunya dengan hati-hati sekali, katanya kemudian, apakah hamba boleh pergi boleh, kau boleh pergi sekarang kata lilong hoa singkun sambil tertawa C. E. Taihab segera bangkit berdiri dan menjurah dalam-dalam, katanya, semoga majikan muda menjaga diri baik-baik, hamba hendak mohon diri lebih dulu dengan langkah lebar dia segera beranjak meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Mengawasi bayangan punggung C. E. Taihab yang menjauh, Ui Sikong tak dapat menahan diri lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak, ihaah, haah, haah, haah bagus, bagus sekali kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, Mengapa C. E. Taihab bisa menganggap diri singkun sebagai KHO Beng? Yang disinilah letak keampuhan ilmu menguasai sukma menggeser pikiran yang kumiliki, walaupun aku yang berada di hadapannya, namun apa yang terlihat dan apa yang terdengar olehnya justru wajah serta suara KHO Beng otomatis gak akan menyebutku sebagai majikan mudanya, Tapi orang yang terkena pengaruh ilmu itu apakah mempunyai sikap serta keadaan yang berbeda dengan orang lain? Atau mungkin lambat laun pikiran serta kesadarannya akan pulih kembali? Ilyong Hoa Sing Dun tertawa, seandainya orang yang terkena pengaruh ilmu ku adalah KHO Beng dan bukan C. E. Taihab, maka kemungkinan besar ilmu ku tak akan mendapatkan hasil yang memuaskan, Sebab bagi seorang yang memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan ke atas, dia memiliki mental yang sangat tangguh serta susah dipengaruhi, Berbeda sekali dengan C. E. Taihab justru manusia sebangsa dialah merupakan sasaran yang paling ideal, mungkin sampai mati pun dia tak akan mengetahui secara pasti akan duduk persoalan yang sebenarnya pada malam ini, Ui Sikong kembali bersorak gembira, inilah berkah nasib ku yang baik, asal rencana kita berhasil. Maka jago-jago lihai dunia perselatan paling tidak akan menderita kehancuran sebesar 70%, Tapi Chiang Bun Jin jangan lupa kita masih mempunyai sebuah rencana yang lain, kata Ilyong Hoa Sing Dun sambil tertawa. Bahwa rencana itu ku rasa jauh lebih penting lagi, Sebab yang menjadi sasaran pembantaian kita adalah keturunan dari tiga dewa serta KHO Bengkaka beradik paras Muka Ui Sikong segera berubah menjadi amat serius, Tampak dia menggertak gigi kencang-kencang seraya berseru, Rencana kita itu hanya boleh berhasil, tak boleh gagal, Hayo berangkat tampak dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat dan tak lama kemudian lenyap di balik kegelapan sana O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-awan gelap menyelimuti Bukit Cian San, Angin barat yang kencang membawa air hujan membuat pemandangan indah di sekitar tempat itu tertutup oleh suasana redup, Malam amat pekat, waktu sudah menunjukkan kentongan kedua. Mendadak muncul tiga sosok bayangan manusia di belakang lembah puncak bukit Sian San ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu amat sempurna Gerak-gerik mereka enteng dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun Begitu memasuki lembah bukit, dengan cepat mereka menyelingap kebalik batuan-batuan besar Ketiga orang tersebut memang tak lain adalah K.H.O. Beng, Beng Giciu serta Siawan saat itu mereka bertiga sama-sama mengenakan jas hujan Namun di bawah rintikan air hujan keadaan mereka nampak agak mengenaskan K.H.O. Beng nampak mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, meski tidak kelihatan remulan dan bintang Namun ia dapat menduga kalau kentongan kedua telah lewat Maka dengan kening berkerut, segera katanya kepada Beng Giciu Sayang waktu itu kita tak sempat berjanji dengan Tian dan Ohlo Chiam Pue akan bertemu di bagian yang mana dari lembah ini Padahal coba kau lihat, lembah ini sangat luas, apalagi di tengah malam yang hujan Bagaimana mungkin kita dapat saling berhubungan kau tak perlu risau Hibur Beng Giciu sambil tertawa, sekalipun tempat ini sangat luas Mereka pasti mempunyai care untuk menemukan jejak kita Kau tahu kepandayan yang dimiliki kedua orang tua tersebut sangat luar biasa Sekalikah H.O. Beng tertawa getir Sekarang kentongan kedua sudah lewat Padahal janji mereka adalah sebelum kentongan kedua Bukankah dalam hal ini tak dapat salahkan mereka Selah Beng Giciu cepat Tapi kita pun tak bisa disalahkan Mereka tak mengira kalau kita akan meninggalkan mereka dengan begitu saja Sedang kita pun tak menyangka kalau gara-gara tersesat di jalan akhirnya bertemu dengan C.E.Taihab maksud adik Ciu Mungkinkah kedatangan mereka berdua pun agak terlambat tanya K.H.O. Beng Yee, sudah pasti hal ini akan terjadi Sesudah tertawa cekikikan, kembali dia melanjutkan M.E.K.O. adalah seorang yang getol minum arat Meskipun M.E.K. Tian selalu bilang kalau minum tak boleh melewati takaran Namun dia tak pernah mau menuruti nasihat Aku rasa mereka pasti tak akan menyangka kita bakal meloloskan diri dari pengamatannya Sedang mereka pun merasa yakin kita tak akan lolos dari pandangannya Maka M.E.K.O. tentu akan membujuk M.E.K. Tian agar minum berapa cawan arak lebih banyak atas kejadian ini Maka paling tidak mereka akan minum selama 2 jam lebih Menanti mereka menyadari kalau keadaan tak beres Sudah pasti M.E.K. berdua akan mencari kita di mana-mana Akibatnya paling tidak mereka harus membuang waktu selama 1 jam lagi Nah, coba kau hitung sendiri Apakah mereka tak bakal datang terlambat Aku rasa perbuatan kita agak kelewat batas Paling tidak tentu akan dimarahi oleh mereka berdua Katakah H.O. Beng dengan kening berkerut kencang Beng Giciu segera tertawa Siapa suruh mereka permainkan kita terlebih dahulu Kenapa harus takut sementara pembicaraan masih berlangsung Mendadak dari kejauhan situ nampak bayangan manusia berkelebat lewat Buru-buru Beng Giciu berbisik Itu mereka sudah datang Mari kita mempermainkan mereka sekali lagi Tapi dengan cepat K.H.O. Beng menarik tangan Beng Giciu sambil berbisik lirih Jangan bertindak gegabah Aku lihat gelagak sedikit kurang beres Beng Giciu segera dibuat terteguan pula Ternyata yang datang hanya seorang Walaupun berada dalam hujan grimis dan kabut yang tebal Namun dapat terlihat bahwa orang tersebut bukan Tian Chun Yang Ataupun Oh Kui Sen Dengan suara lirih K.H.O. Beng berbisik Orang itu bukan Tian atau Oh Lo Tian Pue Biasanya hanya orang dari partai kupu-kupu yang akan berkeliaran Di belakang lembah bukit Tian San Beng Giciu mengangguk membenarkan Yeaa, hal ini tak mungkin diragukan lagi Perlukah kita bekuk dirinya K.H.O. Beng berpikir sebentar Lalu berkata, lebih baik adik Chiu menunggu di sini saja Biar aku yang pergi membekuknya Beng Giciu segera mengangguk Dengan cepat K.H.O. Beng melompat keluar dari tempat persembunyiannya Bagaikan sukna gen tayangan secara diam-diam dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun Dia mendekati orang tersebut selisih jarak kedua belah pihak cuma beberapa kaki Maka delar sekali lompatan saja K.H.O. Beng telah mencapai belakang tubuhnya Dengan cepat telapak tangan kanannya menyambar ke depan dan langsung mencengkeram bahunya Walaupun orang itu bersikap seakan-akan tidak menyadari akan kehadiran K.H.O. Beng di belakang tubuhnya Namun dikala kelima jari tangan K.H.O. Beng hampir menyentuh bahunya Tiba-tiba saja dia menjatuhkan diri berguling ke samping Tindakan lawan ini sama sekali di luar dugaan K.H.O. Beng Sebab ketenangan orang tersebut dalam menghadapi ancaman betul-betul luar biasa Sementara dia masih tertegun, orang itu sudah mengayunkan tangannya ke depan Dua genggam senjata rahasia dengan ilmu hujan bunga memenuhi langit segera dilontarkan ke arahnya Dua genggam senjata rahasia berarti jumlahnya mencapai 5,60 batang Bukan saja bentuknya lembut seperti jarum Bahkan kawasan yang berada di bawah lingkungan ancaman senjata rahasia pun mencapai dua kaki persegi Dalam jarak serangan sedemikian dekatnya, ini betul-betul merupakan suatu ancaman yang sukar dihindari Di dalam terperanjatnya buru-buru K.H.O. Beng mengerahkan hawa K.H.O. Beng Mengerahkan hawa K.H.O. Beng untuk melindungi badan Bersamaan waktunya dia mendorong sepasang telapak tangannya ke depan Teriling, tra-a-anggek, teriling, tra-anggek senjata rahasia tersebut Jatuh perguguran ke atas tanah dengan menimbulkan suara dentingan nyaring Bersamaan itu pula Belah aam orang itu pun termakan oleh tenaga dorongan K.H.O. Beng hingga roboh terjungkal ke atas tanah Waktu itu K.H.O. Beng sudah bermandi keringat dingin Dan saking terkejutnya, untung sekali tenaga dalamnya telah mencapai tingkatan yang amat sempurna Walaupun dia telah menghimpun hawa hiakangnya secara terburu-buru namun kekuatan yang terhimpun sudah cukup untuk membendung serangan dari luar Biarpun demikian taurung ujung bajunya tertancap pula oleh dua batang senjata rahasia Sewaktu diambil dan dilihat ternyata bentuknya tak jauh berbeda sekali dengan jarum pohon siong Hanya saja ujungnya yang tajam berwarna biru Hal ini membuktikan bahwa senjata rahasia tersebut telah dipolesi dengan racun jahat Dengan gemas K.H.O. Beng membanting senjata rahasia itu ke atas tanah Kemudian serunya dengan penuh amarah Benar-benar seorang bajingan tengik yang licik dan berhati amat keji Sementara itu Beng Giciu serta siawan telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya Dengan penuh rasa cemas dan gelisah Beng Giciu berseru Engkoh Beng, kau tidak apa-apa, bukan HMMM Permainan busuk semacam ini belum akan bisa berbuat banyak terhadapku Jawab K.H.O. Beng sambil tersenyum Sementara itu orang tadi sudah terkapar di atas tanah dengan menderita luka dalam yang cukup parah Tenaga getaran yang terpancar dari balik tangan K.H.O. Beng benar-benar amat tangguh Kini orang tersebut berbaring di atas tanah dan tak sanggup merangkak bangun kembali K.H.O. Beng segera maju mendekatinya sambil menendang tubuhnya hingga terbalik Namun setelah mengamati wajahnya dengan seksama, seketika pemuda kita dibuat tertegun Rupanya orang itu tak lain adalah Komandan Sin Orang yang pernah mengawal K.H.O. Beng dari kota Tongsin menuju ke kebun Kyokwan sambil tertawa dingin Pemuda kita segera mengejek Oh oh rupanya si pedang geledek sakti Sin Chubeng yang termahkur dalam dunia persilatan Dan sekarang menjadi pelayan kaum iblis Kenapa dalam kenyataannya kemampuanmu tak mampu menahan sebuah gempurampun Sin Chubeng memaksakan diri untuk menghembuskan napas panjang Lalu dengan sedikit terengah katanya Benar-benar lain dulu lain sekarang Jangan kau anggap kepandayanku yang tak becus Melainkan ilmu silat andalah yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat K.H.O. Beng mendengus dingin H.M.M.M.M.M.Y. persoalan ini lebih baik tak usah disinggung kembali Aku hanya ingin bertanya kepadamu kenapa kau berniat mencelakai jiwaku dengan Kher yang begitu keji. Sincu Beng berpikir sebentar, kemudian menjawab, bila dua pasukan saling bertarung, masing-masing pihak berhak menggunakan Kher apapun untuk mengalahkan musuhnya. Bila menggempurmu tadi berhasil dengan sukses dan aku dapat membunuh kau, bukankah di hadapan Sincu serta Ciyang Gunjin aku bisa menunaikan sebuah pahala besar tapi kau tentunya sudah membayangkan bukan, apa akibatnya bila gagal total anggap saja memang nasibku yang jelek, HMM, bajingan tengik, umpat KHO Beng dengan marah. Tampaknya kau tak akan sadar sampai mati, mengapa si kau bersikeras menjadi pembantu kaum iblis dan enggan menyesal Sincu Beng menghela nafas panjang. A-a-a-ai, aku tak ingin memberi banyak penjelasan, bagaimanapun juga aku toh sudah kau tawan, berarti selembarnya watku telah menjadi milikmu, biar mau dibunuh ataupun dicincang, aku Sincu Beng tak berakal berkerut kening, HMM, kau memang tak malu menjadi seorang lelaki. Sejati, sayang kau telah salah memilih majikan kemudian setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, aku tidak berniat menghabisi nyawamu secara sungguhan, asal kau bersedia memberi keterangan tentang beberapa persoalan kepadaku, akan ku bebaskan Komandan Sin untuk pergi sekehendak hatimu sambil tertawa getir. Sincu Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, jangan lagi aku Sincu Beng telah menderita luka. Sekalipun belum terluka pun aku orang sisim tak ada rencana untuk melarikan diri berbicara sampai di situ, dia segera mengayunkan tangannya dan dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. Tapi KHO Beng bertindak lebih cepat, dua dasingan angin tajam berkelebat lewat, tau-tau jalan darah Chi yang kenghiat di bahu kiri kanan. Sincu Beng telah tertotok secara telak akibatnya sepasang lengan itu menjadi lumpuh dan tak berguna lagi. Mendadak Beng Giciu bertanya, apakah aku mempunyai niat untuk mengorek keterangan dari mulutnya dengan suara dalam sahut KHO Beng, biarpun kedudukan dia ini di dalam partai kupu-kupu tidak terlalu tinggi, namun banyak masalah tak dapat mengelabui dirinya, padahal sebentar lagi kita akan memasuki daerah berbahaya. Tentu saja paling baik kalau bisa mengorek keterangan dari mulutnya, kalau memang begitu hanya ada satu kela, yaitu menyiksanya dengan kekerasan, aku percaya asal manusia masih terdiri dari darah dan daging tak nanti dia tak akan berbicara, baru saja KHO Beng hendak menjawab, mendadak terdengar lagi suara ujung baju yang terhembus angin berkumandang datang. Beng Giciu pun mendengar juga suara desingan tersebut karena suara tadi berasal dari berapa kaki di belakang mereka berdua, sekalipun berada di tengah hujan gerimis, namun suara tersebut masih tetap terdengar dengan jelas sekali. Dengan suatu gerakan cepat KHO Beng menotok lima buah jalan darah penting di tubuh Shinchu Beng sehingga membuat lawannya tergeletak berbagaikan sesosok mayat kaku, kemudian mereka berdua bersama siawan menyembunyikan diri kebalik batu besar. Tak lama kemudian terdengar suara langkah yang amat pelan bergema datang, lalu terlihat ada dua sosok bayangan manusia melayang turun di tempat tersebut. Ketika KHO Beng mencoba untuk mengintip dari balik kegelapan, tersiraplah darah panas dalam dadanya, hawa amarahnya segera berkobar-kobar dan serasa mau meledak. Ternyata orang yang baru datang adalah Chun Hang Leng Chu Jin Chun serta Hoa Im Leng Chu Li Sian Soat. Mereka berdua tidak disertai dayang-dayangnya, gerak-gerik pun amat lincah. Sementara itu terdengar Chun Hang Leng Chu berkata, adikku, mungkin telingamu ada penyakit Toa Chi, apabila perhatianmu tidak terpencar sama sekali, sudah pasti akan kau dengar bahwa dari sini ada orang sedang bercakap-cakap, sahut Li Sian Soat dengan suara dalam. HMM, siapa bilang pikiranku terpencar dengus Chun Hang Leng Chu Jin Chun sambil mendengus, kau anggap saat ini adalah saat apa? Mana mungkin aku masih berkesempatan untuk memikirkan persoalan yang lain, tapi, barusan aku benar-benar tidak mendengar suara apa saja, biarpun berkata demikian, namun tangannya meraba gagang pedangnya serta mencabutnya keluar dari sarung. Li Sian Soat sebera tertawa dingin. HMM, tapi jelas ku dengar ada orang sedang berbincang-bincang, kalau begitu mati kita lakukan penggeledahan, bila mana perlu kita lepaskan tanda bahaya, mendadak Li Sian Soat berseru dengan suara dalam, Toa Chi, cepat lihat bukankah dia, dia adalah komandan Shin ternyata telah menemukan tubuh Shin Chu Beng yang tergelepak kaku di atas tanah. Waaah celaka dia sudah mati jerit Chun Hang Leng Chu setengah kaget. Aku, cepat kita periksa tukas Li Sian Soat. Siapa tahu, sembari berbicara, mereka berdua segera meluruk ke depan dan mendekati Shin Chu Beng setelah diperiksa berapa saat. Li Sian Soat berseru, dia belum mati, hanya menderita sedikit luka, agaknya sudah tertotok jalan darahnya oleh seseorang. Chun Hang Leng Chu segera menghembuskan napas panjang, katanya kemudian, terima kasih langit, terima kasih bumi, cepat diperiksa jalan darah apa saja yang tertotok kemudian cepat bebaskan. Namun sebelum perkataan itu selesai diutarakan, mendadak terdengar seseorang menyambung nada dingin. Leng Chu berdua tak usah repot-repot, aku KHO Beng telah menjaga keselamatannya haaah kedua orang Leng Chu itu bersama. Sama menjerit kaget lalu secepat kilat membalikan badannya. Tentu saja bayangan tubuh KHO Beng, Beng Gichu serta Siawan segera muncul di hadapan mati kedua orang Leng Chu tersebut. Seketika itu juga paras muka kedua orang itu berubah hebat, tubuhnya ikut gemetar keras sambil tertawa dingin. KHO Beng berkata lebih jauh, malam ini sungguh kebetulan sekali, tak disangka aku bakal bersuah dengan Leng Chu berdua. Chun Hang Leng Chu mengedipkan matanya berulang kali, tiba-tiba katanya pula sambil tersenyum, KHO Kong Chu, kami sendiri pun tak menyangka kalau malam ini begini kebetulan. Tempo hari aku Chun Hang Leng Chu toh cukup baik melayanimu, mengapa kau bersikeras hendak meninggalkan kami sebaliknya paras muka Lisyan Soat telah berubah menjadi pucat pia seperti mayat, mulutnya bungkam dalam seribu bahasa. KHO Beng hanya tertawa dingin tanpa menjawab, pikirnya, siluman perempuan ini benar-benar tak tahu malu, entah apa lagi yang hendak diucapkan olehnya. Tiba-tiba Chun Hang Leng Chu maju tiga langkah ke depan dengan langkah lemah gemulai, kembali katanya sambil tersenyum, KHO Kong Chu, aku harus menyampaikan selamat kepadamu, ku dengar ilmu silatmu telah mencapai tingkatan yang sempurna hingga Chiang Bun Jin Su Chou kami pun hampir bukan tandinganmu lagi HMMM, tajam benar pendengaranmu dengus KHO Beng Sinis. Chun Hang Leng Chu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Beng Gichu berdua, lalu tanyanya lagi, Siapa si kedua orang Nona ini Beng Gichu mendengus dingin, cepat dia melengus ke arah lain. KHO Beng segera berpikir sebentar, lalu katanya, memberitahukan kepadamu juga tak ada salahnya, dia adalah keturunan keempat dari Kim Kasyan, pemimpin tiga dewa, Nona Beng beserta Dayangnya Siawan, buru-buru Chun Hang memberi hormat. Oh oh oh, sudah lama ku dengar akan nama besarmu, beruntung sekali kami kakak beradik dua orang dapat berselah dengan keturunan tokoh termasur pada malam ini, Nona Beng ilmu silatmu tentu amat tangguh dan terhitung jagoan lihai dari dunia perselatan KHO Beng tertawa dingin. Yang lain tak usah disinggung, cukup dengan mengandalkan ilmu jari tong kimchinya, biarpun kalian sudah kabur sejauh lima puluh kaki, ia masih mampu menciptakan berapa buah lubang luka di tubuh kalian, pucat pias paras muka Chun Hang Leng Chu setelah mendengar perkataan itu, tapi kembali katanya sambil tertawa merdu. Padahal di antara kita tak pernah mempunyai ganjalan apapun, meski gara-gara kitab pusaka Tian Goan Bubo kami pernah berurusan denganmu, hal itu pun hanya dikarenakan perintah dari Suhu dan Su Cong Ku, jadi sesungguhnya di antara kita sendiri tak pernah ada dendam apapun, kemudian setelah berhenti sejenak kembali ia berkata, lagi pula kitab pusaka Tian Goan Bubo sudah terjatuh ke tangan KHO Kong Chu dan Suhu kami gagal untuk mendapatkannya kembali, tak usah banyak bicara lagi, aku ingin menanyakan dua persoalan pokok kepada kalian berdua, tukas KHO Beng dengan suara dalam. Ah 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 mana, mana, silahkan KHO Kong Chu mengajukan pertanyaan, asal kami berdua mengetahuinya, tentu akan kami terangkan dengan sejelas-jelasnya, asal kalian bersedia mengadakan kerjasama denganku, aku KHO Beng pun tak bakal mencabut nyawa kalian berdua, bila aku benar-benar sampai berhianat pada perguruan sudah pasti aku akan berbakti kepada KHO Kong Chu, kata Chun Hang Leng Chu sambil tertawa genit. HMM, dimanakah Ciciku sekarang ia berada di ruang siksa dalam gua pengikat cinta, bahkan kedua orang dayangnya Bu E. E. Hyang dan Sin Hang pun berada di sana, KHO Kong Chu mengenai persoalan cicimu itu, kami merasa amat menyesal tapi sesungguhnya persoalan ini bukan ide kami sendiri tapi atas perintah dari guru kami, jadi kami cuma melaksanakan perintah, KHO Kong Chu kau tak boleh marah kepada kami, sambil menggigit bibir KHO Beng bertanya lagi, siapa saja yang menjaga ruang siksa itu tak ada yang khusus menjaga ruangan itu, sahut Chun Hang Leng Chu tertawa, asal KHO Kong Chu dapat menerobos masuk ke dalam gua pengikat cinta dan mengalahkan suhu serta sucong, sudah pasti cicimu dapat ditolong keluar. Apa yang sedang dilakukan Ui Sikong sekarang sucong masih merawat lukanya di dalam gua, malah kedengar luka itu merupakan hasil karya KHO Kong Chu dengan nada setengah percaya setengah tidak. KHO Beng bertanya lebih jauh, lantas kalian hendak kemana sekarang Chun Hang Leng Chu tertawa terkekeh-kekeh, kami hanya mendapat perintah untuk melakukan perondaan, padahal tiada persoalan apapun, hanya saja kami tak mengira kalau KHO Kong Chu bakal muncul di sini, tiba-tiba Beng Gichu menimbrung. Engkau Beng, menurut pendapatku lebih baik tak usah ditanya lagi, kenapa masa kau percaya dengan perkataannya tanya si nona sambil tertawa. Aku memang rada curiga sewaktu berbicara biji mati mereka berkeliaran liar, kata-katanya semau hati sendiri, aku lihat ia sama sekali tak berbicara secara jujur, buru-buru Chun Hang Leng Chu berseru kepada Lisian Soat yang selama ini hanya membungkam, Jimo Aye, cepat kau perlihatkan lencana untuk mengontrol bukit, asal kita dapat membuktikan bahwa lencana tersebut asli, aku rasa persoalan yang lain pun mereka akan percaya dengan sendirinya, KHO Beng mendengus. HMM, aku sama sekali tak ingin memeriksa tanda lencana apa segala, sementara dia masih berbicara tiba-tiba tampak Lisian Soat mengayunkan tangannya. Benar juga di tangannya memang menggenggam sebuah benda dia seperti hendak melemparkan benda itu ke arah KHO Beng, padahal dalam kenyataannya hendak dilemparkan ke tengah udara. Beng Gichu mendengus dingin, mendadak dia melancarkan sebuah serangan dengan jari tangannya serangan tersebut tak lain adalah serangan Tong Kim Chi ilmu andalan Kim Kasian, bukan saja desingan angin serangannya amat dasyat dan liai, lagi pula kecepatan serta ketepatannya sangat mengagumkan. Tiba-tiba terdengar jerit mengaduh yang amat memilukan hati, Lisian Soat yang semula bersikap gagah, kini sudah terbungkuk sambil memegangi pergelangan tangan sendiri. Ternyata serangan yang dilancarkan Beng Gichu saat tadi dilepaskan tanpa belas kasihan, desingan serangan jari tangan itu seketika menembusi pergelangan tangan kanannya, sementara sebatang panah berlubang tujuh terjatuh di hadapannya sambil tertawa dingin. Beng Gichu segera menjengek, inikah lencana untuk mengontrol bukit berubah hebat paras muka Chun Hang Leng Chu, tiba-tiba dia melepaskan dua serangan berantai sambil serunya, cepat mudur tanpa memperdulikan lagi rasa sakit pada pergelangan tangan kanannya, Lisian Soat melompat bangun lalu melarikan diri menyusul di belakang Chun Hang Leng Chu. HMM, mau kabur kemana jengek KHO Beng dingin? Dengan sekali lompatan ia segera menyusul ke depan. Tapi sebelum sampai kabur sejauh dua puluh kaki, mendadak terdengar Chun Hang Leng Chu dan Lisian Soat telah berteriak kaget menyusul roboh terjengkang ke atas tanah suara gelap tertawa yang keras pun berkumandang memecahkan keheningan. Mula-mula KHO Beng agak tertegun, namun setelah diperlihatkan lagi, segera dikenalinya orang yang baru datang ternyata tak lain adalah Lel Tian Chun yang serta Oh Kui Sem, sedangkan Chun Hang Leng Chu Jin Chun dan Lisian Soat sudah terkapar di atas tanah dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Buru-buru KHO Beng memberi hormat sambil menyapa. Ciam Puei berdua, dengan penuh hamarah dan mendongkoloh Kui Sem berkawak-kawak. Selama hidup belum pernah kami berdua jatuh di pecundangi orang, tak disangka akhirnya kami di pecundangi juga oleh kalian. Sudah, sudahlah tuh Kastian Chun yang sambil tertawa, sekarang bukan waktunya untuk menghumbar nafsu kebau, lebih baik masalah pokok dulu yang dibicarakan, kemudian kepada KHO Beng, katanya lagi, ada tiga orang sobat yang hendak mencarimu, siapakah mereka tanya KHO Beng agak tertegun. Aku dengar mereka adalah sahabat karibmu, mungkin kau tak akan pernah melupakan mereka, sambil berkata ia segera menggapai ke belakang, sambil berseru, kalian bertiga boleh keluar dari situ diliputi perasaan tak habis mengerti, KHO Beng menengok ke depan, tapi setelah mengetahui siapa yang datang, ia menjadi kegirangan setengah mati, rupanya ketiga orang yang dimaksud adalah Kim bersaudara. Dengan cepat Kim Lotoa menjurah seraya menyapa, KHO saw hiap kau membuat kami rindu setengah mati, sebetulnya siyaute sendiri pun mempunyai rencana untuk mengunjungi lembah hati budak tak lama lagi, kata KHO Beng. Sungguh tak disangka banyak masalah yang mendadak muncul di depan mata, akibatnya, Kim Lo Ji turut maju ke depan dan berseru sambil memberi hormat. Kami dengar KHO saw hiap telah mendapat jodoh, apakah, berbicara sampai di situ, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Beng Giel Chiu, kontan saja paras muka Beng Giel Chiu berubah merah jengah, pelan-pelan ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Adik Chiu, cepat menjumpai Kim bersaudara, bisik KHO Beng kemudian agak tergagap. Terpaksa Beng Giu Chiu memberi hormat sambil berbisik, menjumpai tai hiap bertiga buru-buru tiga bersaudara Kim membalas hormat. Setelah mengucapkan basa-basi, akhirnya KHO Beng pun bertanya, Mengapa kalian bertiga tidak mengikuti para jago yang lain pergi ke Siaulim Sikim Lotoa menjawab, Orang yang paling kukagumi adalah KHO saw hiap. Sekalipun kami sadar bahwa kepandaian silat yang kami miliki sangat rendah dan tak cukup untuk membantu saw hiap. Namun dalam situasi kritis dan gawat seperti ini, Rasanya kami tak akan tentram kalau tak dapat membaktikan diri kepadamu. KHO Beng merasa sangat terharu, Serunya cepat, Kesetiaan dan kerelaan saudara sekalian untuk membantuku dalam perjuangan benar-benar mengharukan hatiku, Sampai matipun aku tak akan melupakan kebaikan kalian, Buru-buru Kim Lotoa berkata, KHO saw hiap yang penting sekarang adalah menyelesaikan persoalan pokok lebih dahulu. Kami akan mendampingi Anda di mana saja, Kalau memang kita sebagai sesama saudara, Harap kalian bertiga jangan bersikap begitu sungkan, Namun Kim bersaudara tetap mundur tiga langkah dengan sikap yang menghormat sekali sampai di sini. Oh Kui Sem segera berkata, Sudah hampir mendekati kentongan ketiga, Kita harus menyelesaikan urusan pokok lebih dulu, Kemudian sambil berpaling ke arah KHO Beng, Tanyanya, siapakah kedua orang wanita ini? Apakah kau kenal buru-buru KHO Beng? Menjawab, mereka adalah kedua orang murid Dewi Inun, Orang menyebutnya sebagai dua di antara empat lengcu, Bagus sekali, kita memang membutuhkan keterangan dari mereka, Seru Oh Kui Sem Girang. Barusan Bo Ampua pun berhasil membekuk seorang lagi, Dia adalah seorang komandan dari pasukan Dewi Inun, Makin banyak makin bermanfaat, Semuanya kita bekuk saja seru Oh Kui Sem sambil tertawa. Beng Gichu sebera menimberung. Di dekat tempat ini keponakan mempunyai sebuah gua yang tersembunyi sekali letaknya, Mari kita berbincang-bincang di sana saja, Bagus sekali, ayuh kita berangkat sekarang saja. Maka Kim Le Ji dan Kim Loh Sam membopong tubuh Jin Chun serta Lee Sian Soat. Sedangkan Kim Loh Toa membopong Shin Chu Beng, Mereka bersama-sama berangkat menuju ke gua yang dimaksud. Gua itu lebar lagi pula kering, Dibandingkan dengan tempat di luar yang dingin dan basah oleh air hujan, Tempat ini terasa jauh lebih hangat dan nyaman. Tian Chun Yang dan Oh Kui Sem segera menjatuhkan diri duduk di lantai, Kemudian dengan wajah serius, Berkata, persoalan yang harus kita tanyakan sekarang hanya satu, Yaitu apakah Ui Sikong masih berada di dalam gua pengikat cinta dengan kening berkerut? Khaobeng menyela, Tiam Kue Apalah gunanya hanya menanyakan satu persoalan saja biarpun gunanya tidak terlalu besar, Paling tidak kita bisa membuktikan dua hal. Pertama, Ui Sikong belum mengincar Xiao Lin Si dan kekuatan intinya masih berada di Bukit Cian San. Kedua, Ia telah membuat persiapan dengan tujuan hendak menumpas kita dahulu, Seandainya Ui Sikong tidak berada di Bukit Cian San tanya Khaobeng setelah berpikir sebentar. Dengan suara dalam dan berat Tian Chun yang menjawab, Keadaan tersebut merupakan suatu berita yang tragis, Bila Ui Sikong tak ada di sini, Hal mana berarti dia telah memindahkan kekuatan intinya dari sini dan sasaran yang paling besar kemungkinannya tentu saja para jago yang berkumpul di Xiao Lin Si, Bila kita datang terlambat selangkah saja, mungkin pembantaian berdarah tak mungkin bisa dihindari lagi, Khaobeng berpikir sebentar, Lalu katanya lagi, Seandainya Ui Sikong berada di Bukit Cian Sampun, Aku rasa tempat ini pasti telah dilengkapi dengan pelbagai jebakan dan terdapat ancaman dari pelbagai penjuru, Satu yang lurus membasmi seratus yang jahat, Apa yang mesti kita takuti sambung Oh Kui Sen? Tian Chun yang segera berseru. Cepat kalian tanyakan soal ini kepada mereka, Dengan cepat tiga bersaudara Kim berkata, Untuk urusan sekecil ini, kami bertiga bersedia untuk melaksanakannya, Maka Kim Lotoa segera mendekati Chun Hang Leng Chu Jin Chun dan menegurnya keras-keras. Apakah Ui Sikong berada di Bukit Cian San Iye A A, Dia berada dalam gua pengikat cinta sahut Jin Chun dengan suara lantang. Jawaban ini kontan saja membuat Kim Lotoa berdiri tertegun, Tanpa terasa dia mengalihkan pandangannya ke wajah Tian Chun Yang dan Oh Kui Sen sambil menunggu perintah berikutnya sambil tertawa hambar. Tian Chun Yang berkata, Perkataan ini mungkin saja benar, tapi mungkin juga tidak benar. Apakah Loh Yacu tak percaya kata Jin Chun cepat? Kalau begitu mah susah jadinya, Masalahnya sekarang bukan percaya atau tidak tapi harus mencari buktinya. Loh Yacu menginginkan bukti dalam bentuk apa di tengah malam buta begini, Kalian berdua hendak kemana kami sedang melakukan perondaan, Jawaban kami jujur dan tidak berniat menipu, Tian Chun Yang sebera mendengus, Bila Ui Sikong berada di Bukit Cian San. Tak ada gunanya ia menyuruh kalian merondai gunung ini, Sebab dia pasti mengerti dengan jelas, Bila kami dua orang tua berniat, Di ronda atau tidak toh sama sekali tidak ada faedahnya, Kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara dalam lanjutnya, Kim Loh Toa, Menurut kalian dengan care apakah kita baru bisa memperoleh keterangan Yang bisa dipercaya paling baik kalau menggunakan jalan siksaan, Sahut Kim Loh Toa cepat-cepat. Tian Chun Yang segera bertepuk tangan seraya berseru, Baiklah, terserah care apapun kau pergunakan, Bagi kami yang penting adalah jawab yang benar, Bo Ampue turut perintah dengan cepat dia mencabut keluar Sebilah pisau belati dari pinggangnya, Lalu mentaknya kepada Chun Hoa Leng Chu, Hari ini aku sudah tidak tertarik kepadamu, Biar ku cari keterangan dari mulutmu saja, Nah pilihan sendiri, Kau hendak mengaku secara jujur Atau menunggu sampai lupa dirimu membuka suara aku Sudah menjawab, jawabanku jujur semuanya, Jerit Jin Chun keras-keras, HMM, sekalipun kau dapat mengelabui Tian dan Ohlo Chiam Pue, Katakan dulu sekarang kalian berdua serta Sin Chu Beng hendak kemana Chun Hang Leng Chu menghela nafas panjang, Kami benar-benar sedang mengadakan perondaan kau menyuruh aku menjawab apa, Kim Lotoa segera tertawa dingin, Baiklah, mungkin kau sendiri tahu apa yang seharusnya dijawab, Mendadak pisau belatinya ditusukan ke atas pinggul perempuan tersebut, Tusukannya keras dan tak mengenal belas kasihan, Jerit kesakitan yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, Saking sakitnya hampir saja Jin Chun roboh tak sadarkan diri Kalau tadi pergelangan tangan kanan li sian soat yang berlubang hingga darah bercucuran beras, Maka sekarang pinggul Jin Chun lah yang menderita pendarahan hebat sambil menahan sakit yang luar biasa, Chun Hang Leng Chu berteriak keras, Kim, Kim Tai Hiap mengapa kau harus turun tangan sekeji ini kepadaku sambil tertawa dingin, Kim Lotoa berkata, asal kau bersedia mengaku sejujurnya, Tentu saja siksaan badan tak bakal dihindari, Kemudian sambil berpaling ke arah li sian soat, Tegurnya, bagaimana dengankah sambil berkata, Ia menangkap tangan kanan li sian soat yang terluka sambil mempersiapkan pisau belatinya yang siapkan ditusukan kembali ke atas bekas luka tersebut, Dengan ketakutan li sian soat menjerit, Tachi, aku, kita toh sudah menjawab dengan sejujurnya, Bila mereka nekat tak mau percaya, Kita pun tak bisa apa-apa, Seru Jin Chun keras-keras, Jimo Ai lebih baik kita mati saja, Aku pun sudah tak mampu menahan diri lagi, Kim Lotoa sebera mendengus dingin, Sayang sekali, Biar ingin mampus pun kalian tak bakal mampus semudah ini pisau belatinya segera ditusukan ke atas bekas luka pada pergelangan tangan kanan li sian soat, Kemudian pisaunya diputar-putar dalam bekas luka tersebut, Li sian soat menjerit-jerit histeris begitu tersiksanya dia hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri, Sementara itu Kim Lotoa telah siap dengan kantung akhirnya, Begitu melihat li sian soat jatuh pingsan, Ia segera mengguyurkan air dingin itu ke atas kepalanya sehingga Hei Im Lengcu ini tersadar kembali dari pingsannya, Di ha wajah pucat ia seperti meyat, Dia berteriak kembali, Bila kalian adalah orang-orang gagah, Lelaki sejati, Mengapa tidak langsung pergi mencari sucu atau suhuku? Buat apa kalian menyiksa perempuan lemah? K.H.O. Beng seperti tertawa, Biarpun kalian adalah perempuan ujarnya, Tapi di bawah bimbingan serta pendidikan dari gurumu, Tentu banyak kepandayan jahat yang pernah dipelajari, Banyak pula kejahatan yang telah kalian perbuat, Oleh sebab itu sedikit penderitaan yang diberikan kepada kalian sekarang, Sesungguhnya belum terhitung seberapa, Kemudian setelah berhenti sejenak, Katanya lebih jauh, Di samping itu kami pun pasti akan pergi mencari sucu wangmu, Tapi bajingan tua itu terlalu licik dan banyak akal bulusnya, Maka itu sebelum pergi mencarinya, Kami harus mengetahui data-datanya dulu secara lengkap, Melihat kedua orang gadis itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, Kim Lotoa kembali membentak kepada Jin Chun, Tampaknya luka tusukanmu tadi tidak terlalu menyakitkan dirimu, Buru-buru Jin Chun berteriak mengaduh sambil serunya, Sakit, sakit sekali, aku hampir mampu saking sakitnya, Kim Lotoa segera tertawa, Katanya, padahal apa yang kulakukan barusan baru merupakan selatu peringatan, Perbuatan Kim Lotoa yang lebih lihai segera akan menyusul datang, Sembari berkata dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya, Dan menuang sedikit bubuk berwarna merah di ujung pisau belatinya yang tajam, Melihat kejadian ini, Chun Hang Leng Chu segera berteriak dengan nada kaget bercampur ketakutan, Apa, apa yang hendak kau perbuat Kim Lotoa tertawa dingin, Oh-oh-oh, bubuk itu hanya bubuk merica biasa saja, Tapi yang unik adalah bila dipoleskan di sekitar mulut luka, Maka dia akan memberikan penderitaan serta siksaan yang paling besar bagi orang itu, Kemudian dengan suara dalam bentaknya, Sekarang aku akan membuktikan dari tubuhmu jangan, Jangan, jangan kau bersikap begitu kejam kepada aku, Jerit Chun Hang Leng Chu sambil menggigit bibirnya, Bersedia tidak berbicara sejujurnya jengek Kim Lotoa sambil tertawa dingin, Chun Hang Leng Chu sebera mengangguk berulang kali, Bersedia, bersedia, perkataan apapun pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, Nah, katakan sekarang, kalian hendak kemana setelah menghela nafas panjang, Chun Hang Leng Chu berkata, Kami hendak pergi mengundang seseorang, Siapa yang akan diundang perkut hujin dari Bising Nia Kim Lotoa segera mengalihkan pandangan matanya ke wajah Tian Chun Yang dan Oh Kui Sam serta KHO Beng sekalian, Nampaknya dia tidak mengenal siapakah perkut hujin atau nyonya tulang putih ini, Sehingga menunggu petunjuk selanjutnya dari mereka, Dengan kening berkerut, Tian Chun Yang segera bertanya kepada Oh Kui Sam, Pernahkah kau mendengar nama perkut hujin Oh Kui Sam sebera menggeleng? Aku tidak lebih mengerti tentang urusan dunia persilatan daripada dirimu, Kalau kau saja tak tahu masa bisa aku tahu, Lebih baik ditanyakan kepada perempuan bau itu tidak menunggu kedua orang kakek itu berbicara, Kim Lotoa telah bertanya, Siapakah perkut hujin itu dia adalah istri pertama Liyong Hoa Sing Kun sekali lagi Tian Chun yang dibikin tertegun? Siapa pula Liyong Hoa Sing Kun itu? Pernahkah kalian mendengar tentang nama orang ini? Semua orang saling berpandangan tanpa menjawab, Hal ini menandakan kalau mereka semua tidak kenal dengan orang tersebut sambil mendengus Oh Kui Sam sebera menimbrung. Aku pikir orang-orang itu pasti bukan manusia yang punya nama atau paling banter cuma kaum iblis dari golongan sesat, Tidak menunggu ditanya lagi, Cun Hang Leng Chu sebera menerangkan lebih jauh. Liyong Hoa Sing Kun adalah pembantu utama dari Su Chou Kami, Bahkan Su Chou Kami pun menghormati Sing Kun, Kedudukannya saat ini adalah ketua pelindung hukum, Mendengar keterangan tersebut, Tian Chun yang segera berkata sambil tertawa. Kalau begitu kita tak boleh memandang enteng dirinya, Bagaimana dengan pekut hujin? Aku dengar pekut hujin masih jauh lebih tangguh ketimbang Liyong Hoa Sing Kun, Apabila mereka bertiga turun tangan bersama, Siapapun tak akan ditakuti lagi, Siapa yang kau maksud? Tiga orang tentu saja Liyong Hoa Sing Kun, Pekut hujin serta Su Chou Kami Tian Chun yang termenung sebentar, Lalu katanya, Aku lihat persoalan ini tak boleh dianggap enteng, Rupanya Ui Sikong telah sadar kalau kekuatan sendiri belum cukup untuk menguasai seluruh jagad, Maka dia berusaha menggunakan Caroline, Mungkinkah mereka akan berhasil tanya KHO Beng setelah termenung sebentar? Kau adalah contoh yang paling nyata, Coba jawablah dengan mengandalkan kepandaian silat yang kau peroleh dari kitab pusaka Tian Goan Buboh, Sanggupkah dirimu untuk mengalahkan Ui Sikong, Ketua dari Partai Kupu-Kupu memang tak mungkin buru-buru KHO Beng menjawab, Dengan mengandalkan ilmu silat peninggalan Kong Cicu Mendiang guruku mati Karena dia telah menderita luka dalam yang cukup parah di saat sedang bertarung melawan bajangan tua Ui Sikong, Coba kalau bukan demikian rasanya tak mungkin, Ia merasakan suaranya sesenggukan dan hampir saja mengucurkan air mata, Nah itulah dia hanya mengandalkan ilmu silat dari kitab pusaka Tian Goan Buboh, Kau tak mampu menandingi Ui Sikong dengan hanya mengandalkan ilmu silat warisan Kong Cicu pun tak berhasil, Hanya bila dua jenis kepandaian itu digabungkan baru akan terwujud kekuatan yang luar biasa, Bukan maksud Cian Pue, bukan saja mereka bergabung sewaktu bertempur, Bahkan di dalam ilmu silat pun, cepat-cepat Tian Chun yang menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, ilmu silat mereka belum tentu dapat digabungkan satu dengan yang lainnya, Tapi daya pengaruh yang dihasilkan bila mereka bertiga bekerja sama, Mungkin bisa bikin kepala orang pusing, Chun Hang Leng Chu yang berada di samingnya sebera menimberung, Bila kalian tak merasa mampu menandingi kemampuannya lagi, Lebih baik bebaskan kami, Lalu cepat-cepatlah kabur untuk menyelamatkan diri Tian Chun yang sama sekali tidak menggubris perkataan Chun Hang Leng Chu, Setelah tertawa nyaring katanya, Ditinjau dari hal ini jelas sudah bajingan tua Ui Sikong memang berada di bukit Tian San, Kita harus berebut waktu sekarang, Mari kita berangkat sekarang Chiam Puei kau belum berpesan bagaimana dengan mereka, Buru-buru Kim Lotoa berseru. Tian Chun yang menatap sekejap wajah KHA Obeng, Lalu katanya, Apakah kau mempunyai suatu pendapat buru-buru KHA Obeng berkata, Biarpun Bu Ampuei tidak mempunyai pendapat apa-apa, Namun kedua orang siluman wanita ini adalah orang yang menjadi penyebab bagi penderitaan ciciku, Lagi pula mereka licik dan banyak tipu muslihatnya, Biar dibunuh pun tak perlu disayangkan, Walaupun demikian, Tapi tidak cocok kalau kita membunuhnya, Dalam keadaan demikian, Lebih baik disekap dulu, Sambil berpaling ke arah tiga bersaudara Kim, Katanya kemudian, Menurut pendapatku, Lebih baik kalian bertiga tetap tinggal disini menjaga ketiga tawanan tersebut, Tunggulah sampai kami semua kembali kemari, Kemudian baru pulang bersama-sama. Sekalipun tiga bersaudara Kim merasa enggan, Namun mereka pun tak berani membangkang perintah Tian Chun yang, Oleh sebab itu sahutnya cepat-cepat, Bo Ampoye turut perintah, KHO Beng segera berkata pula, Ketiga orang ini memiliki kepandayan silat yang amat tinggi, Meskipun jalan darahnya sudah tertotok, Namun kalian jangan menganggap penteng dirinya. KHO saw hiap tak usah khawatir Kim Lotoa tertawa, Kalau cuma persoalan seperti itu rasanya kami masih mampu mengatasinya, Sambil berkata ia seberang mengeluarkan seutas tali otot naga, Dan berkata kembali, Betapapun lihainya kepandayan silat mereka, Aku rasa di saat jalan darah mereka tidak tertotok pun, Tentunya tak mampu untuk menggetar putus tali ini, Bukan dalam waktu singkat Kim Lo Ji dan Kim Lo Sam Turun tangan pula untuk mengikat tubuh Chun Hang Leng Chu, Li Sian Soat serta Sin Chu Beng. Kemudian mereka pun menotok jalan darah bisunya, Dengan demikian ketiga orang itu pun berubah menjadi kaku, Bukan cuma tak mampu bergerak berkawak pun, Tak dapat Oh Kui Sam segera memuji sambil tertawa, Caramu ini memang bagus sekali, Mari kita berangkat dengan perasaan lega, Tanpa menunggu jawaban lagi, Dia segera berangkat lebih dulu menuju ke luar gua, Hujan yang turun di luar makin deras, Udara semakin gelap sehingga menghalangi pandangan mati semua orang secara beruntun Tian Chun Yang, KHO Beng, Beng Gichu serta siawan bermunculan dari gua mengikuti di belakang Oh Kui Sam, Kemudian di bawah petunjuk Beng Gichu mereka langsung berangkat menuju ke puncak bukit Tian San Ilmu Meringankan tubuh yang dimiliki kelima orang itu merupakan kepandayan yang sangat tangguh, Tak selang berapa saat kemudian mereka telah sampai di puncak utama seperti sukma-sukma gentayangan, KHO Beng sudah cukup mengenal daerah sekitar situ, Tanpa terasa timbul perasaan aneh dalam hatinya memandang puncak gunung yang dicekam kegelapan, Pikirnya, A-a-a-a, apakah ciciku masih disekap di sini? Lantas bagaimana keadaannya sekarang? Tentu ia sudah disiksa sampai tak karuan lagi bentuknya, Kemudian ia pun membayangkan kembali keadaan dari kakek tongkat sakti, Xin Xiang Kun Sementara dia masih melamun, Mendadak Tian Chun Yang yang berjalan di depan menghentikan langkahnya seraya berseru, Tunggu dulu ketika semua orang mengalihkan pandangan matanya ke atas, Terlihatlah puncak bukit itu amat gersang dan gungul, Kecuali deruan angin barat yang amat hebat, Kabut hitam yang menyelimuti atas permukaan tanah serta hujan yang cukup deras, Tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sekeliling sana, Seolah-olah tempat itu merupakan sebuah bukit yang sepi dan terpencil, Mengawasi kesemuanya itu, Tanpa terasa Tian Chun Yang menghela nafas panjang, Pertarungan berdarah di bukit hati duka seabad berselang diduga bisa menyebabkan aman tentramnya dunia persilatan, Siapa tahu seabad kemudian timbul kembali peristiwa yang tragis dalam dunia persilatan, Sementara dia masih berpikir, Terdengar roh kuisem telah berbisik di sisi telinganya, Mulut guanya berada di sebelah sana, Ayo jalan, Apalagi yang kau pikirkan bagaikan baru mendusin dari impian, Tian Chun Yang menyahut, Jangan tergesa-gesa, Kita mesti meneliti lebih dulu keadaan sekeliling tempat ini, Kemudian sambil berpaling ke arah KHO Beng, Katanya lebih jauh, Di antara kita semua, Hanya kau yang pernah memasuki gua pengikat cinta, Sesungguhnya berapa luas si kawasan gua ini Dan berapa dalam jarak antara mulut gua ke dasar ruangan? Apakah kau masih mengingatnya secara jelas KHO Beng berpikir sebentar, Kemudian jawabnya, Jarak dari mulut gua sampai ruangan utama di bawah sana rasanya lebih kurang sepuluh kaki, Ruang gua di bawah situ saling berhubungan satu dengan lainnya, Aku rasa kawanan mereka tak terhitung kecil, Tapi sayang Bu Ampue belum sempat mengelilingi semuanya Tian Chun yang mengitari sekejap sekeliling tempat dengan sorot matanya, Kemudian berkata, Luas puncak bukit ini paling banter hanya lima puluhan kaki persegi ke bawah pun cuma enam, Tujuh puluh kaki, Kalau dihitung kembali secara cermat lingkupan mereka tidak termasuk kelewat besar, Lagi pula di sudut utara sana sudah pasti dinding guanya amat tipis benar, Oh kuisem sebera menimberung, Sun yang, Mengapa sih pembicaraanmu hari ini kelihatan menkelah-menkelah seperti orang yang ragu untuk berbicara? Peduli amat si besar atau tidaknya kawasan mereka, Asal kita sudah memasukinya toh segala sesuatunya akan terlihat dengan sendirinya bersambung ke jelit empat puluh dua.